Oke kita lanjut nomor 19 soal HOTS ya tetap disini transformasi geometri Nah ini lebih tepatnya komposisi sih karena ada translasi sama pencerminan berarti refleksi ya Nah tapi disini kita gunain secara cepat aja ya Jadi, maaf ada sedikit gangguan Nah oke cara cepatnya gimana? Baca dulu Jika garis Y ini ya digeser ke atas sejauh 2 satuan kemudian dicerminkan terhadap sumbu X Maka bayangannya adalah ini Oke nilai dari 3A dikurangi 2B berapa? Nah pertama dia itu transformasinya adalah digeser ke atas Artinya kalau dia ke atas itu kan berarti yang mana yang bergeser? Ini sumbu Y ya, ini sumbu X Nah yang Y, nah berarti yang berubahnya yang Y doang Nah otomatis kita punya X aksen X aksennya tetap ya berarti X Nah sedangkan Y aksennya berubah menjadi Y ditambah 2 Ya nggak? Karena digeser gitu kan Sejauh 2 satuan Nah ini, ini tuh namanya translasi ya Ini cara cepatnya Translasi, jadi langsung aja ditambah Nah tapi yang kita mau itu adalah Y-nya gitu kan Berarti disini tuh untuk X-nya adalah X aksen Sedangkan disini Y-nya berapa? Berarti Y aksen dikurangi 2, paham ya? Nah, hasil X dan Y ini masukkan ke garis yang awal Kita punya garisnya itu adalah Y sama dengan AX ditambah B Maka Y-nya tadi berapa? Y aksen dikurangi 2 sama dengan AX-nya berapa? X aksen ditambah B gitu Jadi sebenernya ini Y aksen sama X aksennya bisa kita hilangkan ya Y dikurangi 2 sama dengan AX ditambah B Maka Y-nya sama dengan AX ditambah B ditambah 2 gitu ya Nah lalu setelah kita translasikan yang pertama adalah gini Dicerminkan terhadap sumbu X Nah untuk dicerminkan terhadap sumbu X ada cara cepatnya ya Ada cara cepat Nah gimana? Ingatnya, kalau dicerminkan terhadap sumbu X Berarti mirror X ya D itu Y-nya yang berubah Y berubah gitu aja Si X-nya tetap Maka disini kita dapat X aksennya Dia tetap X Berarti ya aksennya jadi min Y Maka kita kan maunya X-nya ya Maka X-nya adalah X aksen Dan Y-nya adalah minus Y aksen Substitusikan ke hasil yang tadi Nah ke sini Kayak gitu ya Karena dia 2 kali Oke, Y-nya jadi min Y aksen A-nya tetap X-nya jadi X aksen Ditambah B-nya tetap 2-nya tetap Nah kita hilangkan aja nih aksen-aksennya Berarti min Y sama dengan AX Ditambah B ditambah 2 Terus Karena dia minus ya Minus Y-nya Kedua ruas kita kali dengan minus 1 Berarti dapat Y sama dengan Minus AX minus B ditambah Nggak ditambah ya Negatif Negatif 2 Nah disini, lihat Dia itu kan Bayangannya menjadi ini kan Y sama dengan min 2X plus 1 Berarti kita lihat Persamaannya gitu kan Maksudnya kesamaan atau formasinya nih Y sama dengan Minus 2X Ditambah 1 Nah paham nggak coba Kesamaannya di mana Y udah sama X udah sama Nah berarti didapat Si A itu adalah Minus 2 Jadi Minus A itu sama dengan Minus 2 Maka A-nya adalah Positif 2 ya Nah kemudian lagi kan Nah berarti ini Plus Minus Minus saya Minus B minus 2 itu sama dengan Positif 1 gitu kan Minus B minus 2 sama dengan Positif 1 Maka B-nya pindah ruas aja Berarti B sama dengan Satu-nya pindah ruas Minus Minus 3 gitu ya Nah maka yang ditanya adalah 3A dikurangi 2B 3 kali A-nya adalah 2 Minus 2 kali B-nya adalah Minus 3 Maka 6 Positif 6 Maka jawabannya adalah 2 12 Gitu ya E 7 6 8 9 7